Intro Pengusaha sukses asal Kabupaten Kuningan yang juga mantan Direktur Utama PDAM Tirta Kamuning Kuningan Haji Kamdan menunjukkan keseriusannya dalam mencalonkan diri sebagai baca bub untuk Pilkada Kabupaten Kuningan 2024 Keseriusan Kamdan untuk menjadi baca bub Kuningan terlihat saat menyerahkan formulir pendaftaran di DPCP 3 Kuningan pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Saat pendaftaran Kamdan mengaku sudah mendapatkan dukungan dari puluhan komunitas perantau asal Kuningan yang ada di Jabodetabek Hal ini terbukti saat pendaftaran di P3 Kuningan beliau diantar oleh sesepuh tokoh perantauan asal Kuningan Banyak dukungan-dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, ingin Kuningan ini lebih baik lagi dari saat ini Saat ini sudah baik, tapi harus ada hal-hal yang harus diurus, ada yang harus diperbaiki lagi Saya bisa dengan para ketua partai ini untuk memperbaiki, meneruskan Kuningan yang sudah baik Kemarin baru hadir 31 komunitas, tetapi masih ada mengalir dukungan-dukungan yang tentunya kemarin itu karena tidak sempat, juga ada yang berhalangan Sementara itu Ketua DPC P3 Kabupaten Kuningan Toto Taufiku Rohman mengaku Sangat menyambut baik niat dari Haji Kamdan untuk memaju sebagai baca bub dengan mendaftarkan diri di partainya Toto menyebut Kabupaten Kuningan saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja Dan membutuhkan satu sosok nasional untuk turun tangan dalam memperbaiki kondisi Kabupaten Kuningan ke depan Haji Kamdan ini pernah menjadi salah satu tim sukses ketika saya tahun 2014 Sama-sama berjuang untuk memajukan Kabupaten Kuningan Dia pernah mencalonkan untuk memperbaikan Kuningan ini di tahun 2013 Nah ini salah satu keinginan beliau ini harus kita hargai dan kita harus hormati Karena beliau melihat bahwa Kabupaten Kuningan yang memang ada yang baik, ada yang tidak baik Tapi kebanyakan tidak baiknya kalau yang sedang beredar sekarang Nah mudah-mudahan dengan pasangan beliau ini, Haji Kamdan ini yang saya tahu bahwa track record Pak Yai Haji ini Bahwa dia ini pengusaha nasional Dia yang jargon daripada sekarang ini kita butuh pemimpin yang sudah biasa di nasional Karena kalau kita hanya mengandalkan PAD, insya Allah pembangunan tidak akan lancar Sehingga saya yakin bahwa Pak Haji Kamdan dengan niat baiknya dan niat sucinya untuk menjadi Bupati Kuningan Ini menjadi suatu tolak ukur buat kita Danang Subaras dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mengabarkan untuk Kuningan Reliki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton